Kini kita beralih ke berita seputar Pilkada DKI yang bakal berlanjut ke putaran kedua Badan Pengawas Pemilu DKI menghimbau pasangan calon petahana untuk menghindari kegiatan yang berpotensi melanggar aturan kampanye. Surat timbawan sudah dilayangkan sebelum cuti kampanye pasangan calon petahana Basuki Cahyapurnama dan Jarod Saiful Hidayat berakhir pada 11 Februari lalu. Sesuai pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan untuk hal yang menguntungkan dirinya dan merugikan paslon tertentu. Ini berlaku hingga adanya pasangan calon terpilih. Sejak cuti kampanye berakhir, 11 Februari lalu Basuki dan Jarod telah kembali aktif sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dan Ketua Bawas LUDKI, Mimah Susanti pun mengingatkan potensi pelanggaran aturan bisa berujung pada pembatalan calon. Masa kampanye kan sudah selesai, berarti semua kegiatan yang dilakukan oleh petahana atau bukan petahana itu tidak boleh mengarah kepada kegiatan kampanye. Nah kalau kita kembali ke definisi kampanye, disitu ada visi, ada misi, ada program dan informasi lainnya. Tentu saja kan perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut dan penelusuran lebih lanjut jika ada temuan atau laporan dari pemilih atau pemantau atau masyarakat yang misalnya diduga petahana melanggar pasan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.